ya kayaknya garis finis kita lihat ini dulu ya kita di underground mall ya dari saya Odori kalau yang ke arah sana dari saya Odori kita mau jalan sampai ke sampai ke Fusimi saya Odori itu nama stasiun ya jadi ini di bawah tanah disini ada galeri ya foto-foto nggak tau sepi atau rame ya ini episode ini harusnya lebih singkat ya karena nggak jauh-jauh banget jalannya banding episode minggu lalu sudah minggu lalu sampai 40-an menit di bawah kiri ada toko buku nih ya Kumazawa ini masih ada galeri foto-foto ini kalau dihitung ya underground 1 aja sih tapi nyambung lewatin beberapa stasiun juga sentral park namanya itu apa tulisannya ini saya Odori oke kita balik ke kiri ini suaranya akan lebih pelan banyak tempat makan peneleteria untuk makan juga ya jadi ini pusat perbelanjaan memang ya bisa kaya pusat perbelanjaan yang menengah ke atas sih kita belum pernah beli dan ya nggak kurang tertarik juga tapi ya kalau yang ke Nagoya pasti datang ke underground mall ini ya gede ininya banyak toko juga dan kayaknya area utaran dari utara jalannya itu area food portnya oh ini kalau mau ada di Sakai itu yang terkenal ada Mirai Tower ya itu bisa naik dari sini ternyata nah disini ada NHK ya stasiun TV Jepang nah ada Wasis 21 itu mau lain juga tapi kita nggak kesana itu ada terminal di Wasis 21 oke kita lewat kiri aja ini Central Park ya deh ini ada ada penunjuk jalannya juga sih belah kanan toko buah mungkin yang disini lebih terjangkau ya karena ini masih di utara itu area Hisaya Odori nah ini kita keselatan terus ke area Sakai nah di kiri ada peta juga tuh ada petanya dan ini ada ornamen-ornamen Natal setengah foto ini ya foto ini miringnya gara-gara kamera masangnya ini ya ini klik nggak sih di sini nggak ada toko yang keemang buat foto ini ada banyak info-info apakah ada info yang menarik? itu ada film apa tuh? itu ada film apa tuh? oke lorong biasa Natal yang udah lewat karena ada Stabakusu gak rame-rame amat ini udah ini weekend hitungannya ya wah tapi makin ke selatan makin ke arah Sakai makin rame mungkin banyak toko nah ini yang tadi ya kalau keliatan jadi kiri itu yang terminal bus nya Sakai ke arah sana jadi ada gerbang masuk ke sana kalau ngeliat petunjuknya kita lurus terus nggak tau sampai mana coko baju bagus sih nggak terlalu rame jadi nggak banyak orang masuk kamera oh iya kenapa memilih untuk merekam di underground ini karena di upper ground atau di atas itu dingin di sini kalau di bawah banget ya oke itu kenapa keluar? tapi itu kayaknya ke keluar tuh masih di bawah tapi apa ini bukan di lantai satu ini di underground tapi ada luarnya juga kita cari jalan yang tetap di bawah ini di bawah ya ini luarnya bukan lantai satu ini oke kita perah ke sini ketika mau ke Sabue atau Chikatetsu Sakai mana tuh masuknya oke kita ikutin jalan disitu aja oh ke kanan buat tuh lurus itu ke stasiunnya Metetsu ya oh iya tuh jadi disini ada stasiunnya Metetsu oh ini stasiun Metetsu ini stasiunnya Metetsu Metetsu itu episode lalu udah dibilang apa yang mengelola kereta swasta di Nagoya dan sekitarnya keretanya ke atas tanah kalau yang Sabue yang Chikatetsu kan di bawah tanah nah kalau mau ke Chikatetsu yang Sakai kalau tadi kan Chikatetsu saya odori ya pas mulai itu ke arah kanan oh ini waktu itu kita kesini ini adalah jalan masuk Chikatetsu atau Sabue stasiun Sakai yang dalur ungu atau Mejoset sama sini tuh oh iya waktu itu datang dari sini kita nah itu agak keliatan dikit ya kita keluar dikit itu ada Mirai Tower tuh keliatan ada Mirai Tower kalau kita gak keluar itu latih satunya naik itu berarti masih di bawah tanah tapi kita mau di bawah tanah terus nah yang stasiun Sakai Chikatetsu yang jalur kuning gak tau nih masuknya dimana pokoknya kita ke selatan terus oke itu jalan keluar juga kayaknya keluar gak sih pokoknya jangan sampai keluar sekarang di luar dingin semoga gak keluar ini cuca katanya rame malam natal ini malam natal ceritanya direkamnya 10 hari sebelum tayang nanti minggu depan rekaman lagi menjelang tahun baru oh ini masih underground juga kok memang ada tangga oke ini episode indoor pertama dari POV Merion oke kita belum melihat peta oke oh jalan ini ya kita pernah kesini nih ke arah sana ke pintu keluar di arah barat ada di sebelah sana kita mau ke selatan terus kan ceritanya nah ini pintu masuknya jalur ungu juga harusnya tapi kita gak mau naik Chikatetsu buat jadi penunjuk jalan aja semoga gak salah ya kita ke selatan terus ini tuh ada peta jalur bus peta jalur bus bisa dicari di Google oke masih lebih rame kawasan stasiun ya jadi orang-orang juga bergeraknya bermobilisasinya juga di bawah oh ini pintu masuk yang jalur ungu juga jalur kuning gak ketemu ya jalur ungu juga tapi gerbang yang mana gitu ya oke kita keselatan terus tapi tidak boleh sangat tahan Selamat menikmati. Bisa nyambung nggak ini ya? Ini toko-toko lebih kecil nih. Sakai Chika ya? Nah iya. Kalau udah sampai selatan udah mentok. Mentoknya kan dia baco. Coba lah. Kita ke selatan terus. Coba lihat peta sebentar. Apakah udah mentok selatan? Oh iya selatan ini udah mentok. Sekarang kita ke barat ke Sakai Chika. Kecil ya. Gede-gede amat. Nah setelahnya Sakai Chika. Ya sebenarnya namanya Sakai itu ya. Sakai Chika itu bawah. Di bawahnya Sakai. Tapi tadi area stasiun Sakai udah lewat. Ini kayaknya mau kearah ke stasiun Chikatetsu Fushimi. Yang dilewatin jalur kuning. Higashiyama Line. Atau Higashiyama Sen. Nggak rame-rame amat ternyata. Jadi kalau ada toko yang kelihatan itu bisa jadi panduan kalau mau belanja. Kita nggak tahu kalau toko-toko karena nggak pernah belanja. Nah ke kiri ada Mitsukoshi Departemen Store Sama Mirai Tower ya. Mirai Tower ke kanan. Kita lurus-lurus. Oke Itu depan orangnya pake baju bling-bling ya. Ada yang pake jilbab. Ada orang Indonesia. Banyak-banyak toko gaca. Ini toko perhiasan kacamata. Lapis. Pekanan toko apa? Obat ya? Toko snek. Di sini toko baju. Oke disini ada hias-hiasan juga. Ini salah satu spotter kenal buat nunggu orang juga ya. Tapi apa namanya di peta kristal-kristal apa gitu. Ini tuh ada pohon natal yang muter-muter. ya ini sakai cika. Ya ini sakai cika. Persimpangan kita agak muterin dikit aja kali ya. Biar kelihatan itu. Udah banyak simpang ya. Banyak jalan keluar dan sampai nyasar. Ini kita lagi ngadep nih. Ngadep timur. Eh ngadep tenggara. Eh salah ya? Eh ngadep tenggara. Sekarang lagi ngadep barat lagi. Itu tangga ke barat daya. Oke ini kita sekarang lagi ngadep utara. Kita ke arah barat nih sekarang targetnya kan. Banyak hiasan. Lumayan nih masuk. Masuk rekaman nih. Ya. Gak buruk lah. Biasanya cukup baik lah. Jadi pintunya tuh ke arah. Ke arah timur laut. Barat laut. Barat daya matenggara. Ini yang pintu ke barat laut. Nah yang toko yang ke. Book off itu yang mana ya waktu itu ya? Book off itu toko diskon. Itu pernah dapetin ya. Dari book off. Udah kita ke barat terus aja. Ini episode singkat. Sebelum selesai aja. Gak tau nih finish linenya dimana. Kita ke arah barat. Kita ke arah barat. Wah ini ada ada orang ngeliat jalan. Ternabrak. Nah. Kita kemana ini? Ini tokonya udah pada tutup. Tokonya memang tutup atau karena udah malem? Malemnya tutup. Oh ini tokonya angker. Angker ini kan elektronik ya? Ya powerbank. Kepala charger dan sebagainya. Angker. Wih ini. Ngomong-ngomong jalannya ketepetan ya? Ini kiri kemana nih? Kiri ke mall yang lain lagi nih. Kayaknya skylay. Oh ini yang book off. Oh book off bisa menembusin nih ternyata. Ini tempat pinjit ya. Tempat pinjit bener. Kayaknya udah tutup kali ya? Oh ini toko diskon. Nggak tahu nih lagi. Kita belum butuh beli apa-apa lagi ya. Untuk saat perekaman ini. Jadi hanya lewat. Kalau ada mau beli baru kesini. Nggak tahu ya kalau tinggal. Oh ini toko kan manicure. Kalau udah bertahun-tahun disini bosen juga kali ya. Ini kalau nggak ada perubahan. Karena Jepang ini udah cukup stabil ya. Stagnan. Ya toko nya itu-itu aja gitu. Wah ini tempat apa nih kiri? Tempat foto kayaknya. Ini festival Jepang apa ini coret-coretan? Oh ada New Sakai. Ini baru dibilang. Stagnan ada New Sakai Building. Ini banyak pintu keluar-keluar tuh masuk mall. Masuk mall-masuk mall gitu. Jadi orang yang mau mobilisasi tinggal lewat underground ini aja. Ya hampir di semua kota besar ada beginilah pasti ya. Apalagi yang kota besar ada kereta bawah tanah. Atau subway kalau di Nagoya nih ya. Yang dikelola-kelola ya. Pemerintah kota Nagoya. Subway-nya. Pakai ini garis finish. Hirokoji Dori. Ya kayaknya nggak ada. Pengennya keluarnya tuh nggak ke mall. Pengennya keluarnya ke atas aja nggak apa-apa ke jalan. Wah ini ada. Kayaknya tadi di sana ada juga ya. Nah buntu. Hah kiri keluar ya. Kayaknya garis finish kita lihat ini dulu. Ada pecah-pecahan kaca. Boleh pegang kan? Kita nggak bisa diperasain ini nih ya. Kita ke atas. Ini namanya Sakechika tuh. Tadi kan masuk Central Park. Ini kawasan Sakechika. Sebenernya ada yang kawasan Oasis 21 itu mall yang di bawah terminal. Tapi itu ya buntu lah ada jalannya. Jadi kita jalurnya dari Central Park. Sakai Chika. Atau kalau disingkat ya. Sakai Underground Mall lah. Ya mall bawah tanah Sakai. Tempat belanja. Dan nggak ada. Nggak ada eskalator. Tuh nggak hujan kan? Agak basah keletannya. Kayaknya nggak hujan. Kita naik ke tangga. Kita lihat ini dimana. Dan ini pasti gelap. Hasilnya kurang bagus. Oh. Ada hiasan-hiasan juga. Sabar ini berarti ke arah mana nih? Ini ngadep selatan ya? Kirain bakal nyampe Kusimi. Nah kita akhiri dengan apa nih? Oh banyak hiasan-hiasan. Ada orang makanya topi natal. Oke. Kita tutup dengan Nah dengan itu aja lah ya. Apapun itu. Oke. Oke. Cuma 20 menit. Tapi nggak apa-apa. Bisa disingkat. Kita ada Asyut tambahan. Oke. Dah. Sampai jumpa. selamat menikmati 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 selamat menikmati